Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani Beberapa waktu yang lalu saya ada membuat video tentang Sifat antagonisme dan sifat sinergisme pupuk Lalu ada beberapa pertanyaan Mengapa pupuk itu dapat menimbulkan sifat antagonisme dan sifat sinergisme Nah disini saya akan bahas secara detail Mengapa pupuk dapat menimbulkan sifat antagonisme dan sifat sinergisme Namun sebelumnya akan saya uraikan sedikit Apa itu yang dimaksud dengan sifat antagonisme pupuk Sifat antagonisme pupuk artinya jika ada dua macam pupuk Kita campurkan lalu kita aplikasikan kepada tanaman secara bersamaan Salah satu unsur dari kedua pupuk ini Mengalami keterlambatan atau terpekan untuk diserap oleh akar tanaman Dan pada kasus yang lebih ekstrim Pencampuran dua pupuk yang sifatnya antagonisme Dapat menimbulkan reaksi oksidasi Baik secara perlahan ataupun sepontan Nah disini saya membagi sifat antagonisme pupuk itu menjadi dua macam Yang pertama sifat antagonisme secara fisik Dan yang kedua sifat antagonisme secara kimiawi Yang dimaksud dengan sifat antagonisme secara fisik Itu begini Ketika dua macam pupuk kita campur Dan campuran ini dapat menyebabkan perkerasan Atau campuran ini mengeras dan membatu Sehingga akan mengalami kesulitan Untuk kita aplikasikan kepada tanaman Yang kedua sifat antagonisme secara kimiawi Seperti yang saya jelaskan tadi Dapat menimbulkan atau dapat menyebabkan Salah satu unsur dari pupuk yang kita aplikasikan itu Mengalami keterlambatan untuk diserap oleh akar tanaman Sekarang kita bahas antagonisme secara fisik Contoh yang paling sederhana Campuran antara pupuk KCL seperti ini Dengan pupuk orea seperti ini Nah ketika kedua macam pupuk ini kita campurkan menjadi satu Dan ketika tidak langsung kita aplikasikan kepada tanaman Maka campuran keduanya ini dapat membatu dan mengeras Sehingga kita akan mengalami kesulitan untuk mengaplikasikan kepada tanaman Itu contoh antagonisme secara fisik Artinya ada semacam perubahan dari bentuk kedua macam pupuk ini Dan pupuk yang mengalami sifat antagonisme secara kimiawi Adalah misalnya campuran pupuk KCL seperti ini Dengan pupuk kisrit seperti ini Pupuk KCL itu mengandung unsur kalium dan klorin Sedangkan pupuk kisrit mengandung unsur magnesium dan unsur sulfur atau sulerang Kedua campuran ini dapat menimbulkan penekanan dari kedua macam unsur yang ada Maka disini unsur magnesium dari pupuk kisrit itu akan mengalami keterlambatan untuk diserap oleh akar tanaman Mengapa hal ini bisa terjadi itu pertanyaan yang sering saya dapati Begini penjelasannya Sejatinya setiap tanaman itu menyerap unsur hara dalam bentuk ion Baik ion positif maupun ion negatif Nah ketika pupuk KCL kita aplikasikan kepada tanaman Kita masukkan ke dalam tanah oleh air tanah dan enzim-enzim yang ada di dalam tanah Pupuk ini akan diuraikan menjadi ion kalium positif dan ion CL negatif Ingat ya kaliumnya itu bermuatan positif Positifnya itu berapa? Satu Ini yang perlu kita ingat dan perlu kita catat Agar kita dapat memahami pupuk-pupuk mana yang bersifat antagonisme Nah sekarang pupuk kisrit Pupuk ini mengandung unsur magnesium dan sulfur Ketika ini kita aplikasikan ke dalam tanah oleh air tanah akan dilarutkan Dan diuraikan menjadi ion Mg positif 2 dan ion SO4 negatif Nah unsur Mg yang bermuatan 2 positif Itu akan lebih sulit diserap oleh akar tanaman dibanding dengan unsur kalium yang bermuatan positif 1 Jadi saat ion yang berasal dari pupuk itu sama-sama bermuatan positif Ion kaliumnya bermuatan positif dan ion magnesium juga bermuatan positif Yang membedakan unsur kalium bermuatan positifnya itu satu Sedangkan unsur magnesium positifnya itu ada dua Nah kedua muatan yang sama-sama positif ini Yang nilai positifnya itu lebih besar akan lebih terikat oleh koloid tanah Sehingga akar akan lebih sulit untuk menyerap unsur atau ion yang muatannya lebih besar dibanding dengan ion yang muatannya lebih kecil Dalam hal ini unsur atau ion magnesium bermuatan positif 2 Sedangkan ion kalium bermuatan positif 1 Jadi akar tanaman akan lebih mudah menyerap unsur atau ion yang bermuatan positifnya itu lebih kecil Demikian juga ketika ion dalam bentuk negatif yang muatannya lebih kecil itu akan lebih mudah diserap oleh akar tanaman Contoh yang paling sederhana Nah ketika kita mengaplikasikan pupuk KNO3 atau kalium nitrat Pupuk ini akan diuraikan menjadi ion K positif 1 dan ion NO3 negatif 1 Nah ketika ion ini bermuatan negatif 1 itu akan lebih mudah diserap oleh akar tanaman dibanding dengan ion yang muatan positifnya itu lebih besar Lalu pertanyaan selanjutnya apakah demikian berbahayanya ketika kita mencampur dua bahkan lebih pupuk sekaligus Ini tujuannya untuk menghemat penggunaan tenaga kerja Maka saya menjawabnya begini Ini tentu banyak dipraktekan oleh beberapa petani ya Baik petani tanaman pangan, petani padi, petani jagung Ataupun petani hortikultura dan sayur mayur Ini mereka mencampur beberapa pupuk sekaligus Apakah ini sangat berbahaya bagi tanaman? Kalau saya jawabannya tergantung situasi dan kondisi Ketika penggunaan tenaga kerja itu mahal Maka untuk mengefisiensikan penggunaan tenaga kerja Pencampuran pupuk ini no problem atau tidak menjadi masalah yang besar Mengapa? Karena keterlambatan salah satu unsur yang ada dari beberapa campuran pupuk itu Sifatnya itu hanya sementara waktu terlambat diserap oleh akar tanaman Maka unsur yang terlambat diserap oleh tanaman itu Perlahan-lahan nantinya juga akan diserap oleh tanaman Ketika keseimbangan ion dalam tanah itu telah mencapai kestabilan Dan untuk mengurangi dampak jelek dari sifat antagonisme pupuk Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan memperbanyak kandungan bahan organik di dalam tanah Karena bahan organik ini akan menjaga kapasitas tukar ion Itu bahasa ilmiahnya Penggunaan bahan organik akan menjadikan tanah itu lebih stabil Dalam mengatur ion-ion yang ada di dalam tanah Yang kita pasok dalam bentuk pupuk Nah disitulah pentingnya kita memberikan bahan organik kepada tanaman Disamping dia dapat menjadi penyeimbang antara ion positif dan negatif Kemudian antara ion yang bermuatan besar dengan ion yang bermuatan kecil Dia juga bahan organik juga dapat menjaga kesehatan biologi tanah Demikian video yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih